Intro Satreskrim Polres Ciamis berhasil meringkus seorang polisi gadungan dengan inisial DIF yang mengaku berpangkat AKP dan berdinas di Sat Narkoba Unit 7, Polda, Jawa Barat. Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso menjelaskan bahwa DIF melakukan aksi penipuan dan penggelapan terhadap korbannya yang dinikahi tanpa ada saksi dan keadiran tokoh agama yang berinisial YN yang dikenalnya melalui sosial media Facebook. DIF berhasil meyakinkan YN dengan bermodalkan seragam, senpi mainan, KTA palsu, dan tanda kewenangan Polri. Setelah menikah, DIF meminta YN untuk menjual harta bendanya yaitu berupa 1 unit sepeda motor, 1 buah handphone, dan meminjamkan uang sebesar 15 juta rupiah yang totalnya mencapai 30 juta rupiah. Atas perbuatannya tersebut pelaku dijerat pasal 378JO, pasal 372 dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Selanjutnya Kapolres Ciamis mengimbau kepada masyarakat agar dapat berhati-hati terhadap orang yang belum dikenal. Terlebih melalui dunia maya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Selamat siang kawan-kawan wartawan, Satreskim Polres Ciamis berhasil mengamankan satu orang yang melakukan tindak pidana penipuan penggelapan dengan modus mengaku-ngaku anggota polisi yang bersangkutan tersangka tersebut inisial DI diametkan di Jawasan Ciamis. Untuk tersangka sendiri ini berkedudukan di Ecikonek, kemudian untuk korban sendiri itu berkedudukan di Ciamis. Ada pun untuk tersangka yang kita terapkan pasal 378KUHB dengan acapan hukuman 4 tahun penjara. Ada pun modus operannya yang dilakukan oleh si tersangka itu awal mulai tersangka dan korbannya berkomunikasi lewat Facebook di bulan Juli 2017. Kemudian pada bulan September 2017, melakukan kesepakatan untuk melakukan nikah siri tanpa saksi. Kemudian seiring waktu berjalan, si tersangka ini mulai meminjam uang 15 juta dari si korban. Korban menerita kerugian 30 juta rupiah. Dari Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!